Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau lihat pemilihan entres untuk disambung kucuk nah yang seperti ini kurang bagus nah yang seperti ini yang bagus untuk disambung bisa kemungkinan berhasil seperti ini nah seperti ini sudah lancip nah seperti ini sudah lancip tapi belum mekar ini nanti kita ambil kalau yang ini kurang bagus yang seperti ini kurang bagus kita lihat lagi nah seperti ini juga bagus nah ini ini seperti ini nah seperti ini ciri-ciri entres yang bagus untuk disambung kucuk jadi kita harus pilih ya nah ini juga bagus nah ini bagus nah seperti ini yang kemungkinan berhasil kalau yang seperti ini kalau yang seperti ini kurang bagus lama ini juga oke ini juga bagus nah ini dari jenis jenis mickey ini dari jenis mickey ini dari jenis mickey ini juga bagus ini dari sini ini dari jenis mickey yang kita mau pilih-pilih dulu kita ambil kita potongnya disini nah kita potongnya disini kita potongnya disini biar yang ini nanti bisa muncul cabang baru nah seperti ini yang bagus nah seperti ini nah seperti ini entres yang bagus untuk disambung kucuk kita cari lagi ini juga bagus ini kita potong disini ini sebenarnya pengambilan entres sambil pruning kucuk biar cabangnya bagus jadi tidak hanya pruning yang tidak dimanfaatkan tapi ini kita coba tetap dimanfaatkan nah ini nanti cabangnya ini akan ke kanan ke kiri ke samping sedangkan yang di atas kita manfaatkan untuk bibit nah ini juga ini nanti batangnya kan ke kanan ke kiri ke samping sedangkan atasnya kita sambung kucuk nah kita pilih tunas-tunas yang menghadap ke atas tunas utama yang kita tunas utama yang kita potong agar tumbuhnya juga nanti tidak ke atas tapi ke samping nah seperti ini ini kan kemarin sudah kita potong buat entres muncul dua cabang nah sekarang yang ke kanan yang kanan yang dua ini juga kita potong nanti akan muncul lagi disini nah ini pemanfaatan kucuk untuk sambung kucuk pemanfaatan hasil pruning ini sebenarnya sekalian pruning pruning yang ke atas selamat menikmati